Pada sesi ini, kita akan belajar mengenai customer validation. Nah, nanti challenge seru nih, di mana para challengers akan ke satu tempat di Jakarta namanya M-Block dan mereka akan langsung ketemu sama customer di jalan di tempat umum untuk melakukan validation. Kalau ibu ditawarin nih di toko, coklat ini seharga Rp 55.000, kira-kira ibu bakal beli nggak ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, selamat pagi challengers! Kemarin kita udah bikin banyak gebrakan, tapi kita perlu lihat leaderboard seperti biasa. Oke, are you ready guys? Oke, jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mentor boleh minggir sebentar, kita kasih lihat leaderboard! Penilaian hari ketiga, gila! Oke, melihat hasil leaderboard hari ketiga ya, happy banget karena 4 dari 5 challengers dari tim biru tuh masuk top 12 lah gitu. Satu orang nih yang masih batem banget nih, putu nih, kelihatannya belum kecap ya. Sudah? Sudah? Sudah lihat namanya? Oke, setelah tadi saya melihat leaderboard dan saya dapat peringkat yang paling bawah ya, itu sih emang pencapaian untuk saat ini yang saya bisa raih. Dan kedepannya juga saya akan berusaha untuk mengejar ketinggalan ini. Hari ini, hari yang sangat penting, kalian harus fokus karena kita akan belajar tentang pitch deck. Oke, pitch deck yang akan menentukan sampai mana kalian membuat suatu presentasi yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami sampai ke Dewan Komisioner. Jadi ini sangat-sangat penting, tanpa lama-lama lagi kita sambut Mas Andreas, founder dari iGrow. Ya, terima kasih para menter sekalian. Selamat pagi, challengers. Halo, saya Andreas Senjaya dari iGrow. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang pitching. Nah, kenapa saya menyampaikan topik tentang pitching atau presentasi? Ini adalah sebuah kapasitas atau skill yang perlu untuk dimiliki oleh seorang founder, oleh seorang entrepreneur. Untuk bisa membantu, pertama, mereka melakukan fundraising untuk bisa mendapatkan modal. Kedua, untuk bisa mendapatkan rekan kerja, baik founder maupun anggota tim. Ketiga, untuk bisa menjual produk mereka. Mendapatkan partners, mendapatkan customers, mendapatkan berbagai macam orang-orang atau instasi yang bisa berkolaborasi untuk bisa mendukung kemajuan bisnis mereka. Sehingga ketika mereka mampu menguasai skill ini, mereka akan lebih mudah dalam menjalankan bisnis mereka. Bagaimana caranya untuk kita bisa pitching? Pitching itu bukan so, sekedar tentang konten. Dia juga tentang performance. Dia juga tentang gimana mengemas informasi, sehingga akhirnya kita mampu menyajikan informasi yang benar-benar powerful. Untuk bisa menarik perhatian orang. Jadi kalau misalnya teman-teman pitching, itu targetnya bukan untuk bisa membuat orang-orang tahu semua tentang startup kalian. Hari ini, Challengers Dash Jack 2019 dapat sesi soal pitch deck. Ini sesi yang menurut gue krusial dan vital ya, bagi para Challengers, bagi entrepreneur muda dimanapun sebenarnya. Karena banyak kan sebenarnya kalau udah ditahapin ke basi kayak sekarang, ide bisnisnya oke, planningnya juga oke. Tapi belum tentu mereka punya kemampuan untuk menyampaikan, untuk deliver, message, dan plan mereka dengan baik dan coherent gitu ke orang-orang yang dengerin terlebih kepada para investor. Saya tadi memberikan challenge kepada para Challengers untuk mereka melakukan simulasi presentasi bisnis dengan waktu yang terbatas, 3 menit 45 detik. Buat penilaiannya untuk saya sendiri, ketika saya memberikan oke, akan mendapatkan 3 poin. Dan ketika saya memberikan KO, mereka akan mendapatkan 1 poin. Dan untuk penilaian Peer Challengers, ketika mereka memberikan oke, mereka memberikan poin setengah kepada Challengers yang melakukan presentasi. Dan ketika mereka memberikan KO, mereka memberikan poin 0 kepada sang presentator. Challenge-nya jujur aja buat gue cukup berat untuk semuanya, untuk semua Challengers. Karena harus bisa mempresentasikan 15 detik setiap 1 slide. Dan maksimal hanya 15 slide dalam pitch deck mereka. Jadi tadi dikasih kesempatan, terus ada technical problem di tim kami. Sehingga ada sedikit kepanikan dari ATA, tapi semuanya bisa diatasi. Perusahaan saya adalah Hermie sedang mengembangkan aplikasi Translator Bahasa Isyarat. Kalau challenge hari ini, mereka lumayan dapat elemen of surprise-nya sih sebenarnya dari mentor tamu. Karena basically, mereka mengakui kalau kekurangan dari mereka adalah dari sisi struktural pitch. Maksudnya struktur pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain gitu ya. Mereka masih terpaku oleh struktur yang dikasih sama diplomat gitu loh. Jadi mereka nggak bisa ngembangin mindset mereka untuk merubah struktur mereka. Karena mereka terpaku dengan struktur yang sama gitu. Hajar, on point, apa yang mau kalian tunjukkan, tunjukkan. Jangan terlalu banyak putar-putar kata, sedikit aja yang penting jelas-jelas. Dari awal saya ngambil Widoo itu, saya udah tahu resikonya sih. Jadi kalau memang ini pasti akan berat. Tapi kenapa saya ambil Widoo itu? Karena menurut saya sih ya, instead of presentation ya, apa yang dia punya tuh bagus banget dari bisnisnya dia. Dan misi dia tuh keren banget gitu ya. Dan in daily bisnis dia tuh betul-betul udah jalan dan memang udah banyak sekali dapatkan traction yang bagus ya dari semua klien dia. Jadi sebenernya yang perlu di-shape tuh memang cuman bagaimana dia menceritakan produk dia dan bisnis dia gitu. Tapi ternyata yang saya pikir, ah itu mah gampang gitu ya. Ya ini sedapat panjang sendiri juga sih sebagai mentor. Oh ternyata, oh nggak semudah itu ternyata nge-transform orang ya. Biar bisa lebih pede dalam hal presentasi gitu. Ini baru sih pengalaman baru. Tapi well, fun sih. Widoo membuat alat recycle plastic yang mudah digunakan untuk hotel, LSM, pemerintah, sesuai dengan kapasitas mereka. Gue sih seperti biasa ya di challenge-challon sebelumnya, gue tuh nggak mau terlalu hands-on, gue nggak mau terlalu micromanage, nggak kayak mentor dari tim sebelah gitu yang ditongkrongin. Kalau gue bener-bener gue cuma ngeliatin mereka ngapain, gue memastikan sesuai sama apa yang diinginkan, abis itu gue ngelepasin mereka aja. Gue nggak pernah ngerecokin masalah faktor esensinya, gue lebih ke penyampaiannya sih, lebih ke delivery-nya. Menurut gue sih, dia kan udah solid di awal yang pas, yang saat itu juga gue liat. Karena story lo yang soal si co-founder lo tuh yang masuk rumah sakit, itu menurut gue bagus. Jadi menurut gue itu lo penting ngerapiin aja biar sesuai sama durasi. Siap, siap. Track record kami yaitu kami telah menjual setidaknya 4.000 packs per bulannya. Dan kami telah mengelola sekitar 1 ton buah apel di setiap bulannya. Jadi kami berfokus di bidang pembuatan kids. Kita ketahuan sendiri bahwa terdapat lebih dari 500 juta petani yang hidup di bawah halis menikkinan. Dari BPS 2010 ada 3,1 ibu suni di perkotaan di Indonesia. Yang pertama memunculkan brand kopong, yang kedua menyelesaikan limbah. Kita akan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas sehingga kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Market size kita adalah 172 ribu dokter di Indonesia. Nah ini adalah beberapa alat yang kami buat seperti pencacah, alat injeksi, oven, extruder. Sempat panik ya. Jadi kan sebenarnya kita udah bikin skrip untuk apa yang dia baca. Ternyata gak boleh bawa skrip kan ke depan gitu. Dan sempet sih di slide pertama dia agak sempet pause. Kita udah kayak aduh ini dia bisa lanjutin gak ya gitu. Tapi ternyata lancar kesananya dan betul-betul di luar yang skrip yang udah kita bikin gitu. Dan itu kayaknya betul-betul truly apa yang dia pahami dari bisnis dia. Dan walaupun again Widu, Mas Putu itu dia gak dapat oke. Tapi itu pun saya proud banget. Aku gak bawa laptop. Maksudnya laptop aku ada di koper. Jen tuh harus kayak nungguin dulu laptopnya diambil. Terus kayak masih masalah teknis juga. Gak ngerti gimana cara memakai laptopnya. Terus ada yang bermasalah. Banyak banget yang bermasalah. Bener-bener pikiran kacau. Bener-bener pressure-nya tuh gede banget. Disitu sempet panik dan kayak pengen nangis. Tapi kayak sama Kak Tampi disuruh tenang-tenang gitu. Tapi akhirnya ya tenang juga. Tahap pertama ini menurut gue sih with the bang sih. Kita tuh climbing up the leaderboard lah. Gue belum melihat yang hari ini kira-kira akan kayak gimana. Tapi buat gue sih. Mayoritas ada di dua belas besar. Jadi emang enak ngejar daripada defense. Enak sih sebenernya. Ya kita juga belajar sebenernya. Kita juga belajar. Tim kita juga belajar dari tim lain. Gimana cara mereka bisa. Apa namanya. Berkerja sama dengan tim. Dan berkolaborasi satu sama lain dalam tim. Kemarin juga kita sempet udah evaluasi. Kalau memang kita butuh improvisasi. Dari sisi presentasi. Kemudian dari sisi. Dari sisi personalnya masing-masing. Dan dari sisi. Jobdesk masing-masing gitu. Jadi. Apa ya. Ya selamat lah buat timnya Pange. Ternyata induknya balik. Mereka bisa sadar kalau. Ya mereka bagus gitu. Tapi jangan khawatir. Nanti gue lawan lagi. Kalau. Kalau nih. Kalau bagaimana caranya. Atta bisa dapat nomor satu. Tuh. Sepertinya gak susah nih. Kita lihat besok. Hehehe. Sekarang. Para challengers. Harus saling menilai. Bukan cuma timnya sendiri loh. Tapi seluruh. Dari challengers di DSCX. Kayaknya akan ada gebrakan. Lebih besar lagi ya. Di kompensi kedua ini ya. Jadi kita mencurigai nih. Ada sebuah. Konspirasi nih. Ada persekongkolan. Dahsyat yang terjadi. Ini apa ya. Yang. Yang terstruktur. Sistematis dan masif. Kayaknya. tambah jala. Ya oke. Tip one. upport. ipro. mengambi ter ter di